saya dulu nih, kan anak Spike kan banyak kan? ada banyak bener? ada berapa? 4 ya? 5 nah kenapa pilihannya ke shadow? nah kalo dulu kan si Spike itu kan yang gue tau kan dia apa sih? alaskan pinter murut, manis, gitu ya makanya karena Spike banyak orang jadi suka alaskan mamut ya jadi booming ya saat itu ya nah kalo si siapa? Shadow ini semanja si Spike gak dia? nah ini kita ngomongin tentang kesehatan ya kalo sebelumnya Spike kan mati karena Leptospirosis nah sekarang lo pencegahannya apa? kalo gue sih pencegahannya vaksin 1 tahun sekali menurut gue itu vaksin penting kalo ini mukanya mirip gak sih? kayaknya rada mirip ya si Spike kan bener mirip banget, apalagi kalo misalnya lagi kebawah gini nih, lagi kecapean lidahnya keluar kan ini kan dari sini keliatan nih, ini potongan Spike banget nih, nah iya nih, dari sini ini keliatan, ini potongan Spike iya untuk lo pencegahannya sama di channel youtube untuk seksi dunia anjing kita, sebelumnya kita udah nonton bihan desainnya Esron Tarigan bersama Shadow tetap yang tanya-tanya dikit nih ya, pengen ngobrol sama Esron tentang Shadow mau perkenalan lebih jauh dengan Shadow anjing, sayang kan anjing kentalannya yang saat ini ya nah jadi Shadow lagi mau bikin konten sama Daloskar Putri ngak angastas ya ini mau dimandiin jadi kita tunggu Shadow dimandiin sambil nunggu kita ngobrol dengan Bang Esron Tarigan ya mau diangkat dulu ya hai 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 hihihi hai Oke, jadi sudah bersama Bang Eslontari kan. Ini dulu jagoannya sama Spike. Sama Spike, bener. Betul ya, cuman Spike udah nggak ada. Nah, ini salah satu anaknya Spike. Bener, ini salah satu anaknya Spike yang memang sekarang suka ikut jalan-jalan lah nemenin kita. Nah, tunggu, gue mau tanya dulu nih. Ini boleh, anak Spike kan banyak kan? Ada banyak, bener. Ada berapa? Empat ya, kalau nggak salah. Lima. Lima. Nah, kenapa pilihannya ke Shadow? Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, jadi singkat cerita ya kok ya. Anak Spike ada lima. Kyla, Laila, Junior, Shadow, sama Elsa. Kyla diadopsi sama temen kita, Adipati Dolken. Laila diadopsi sama temen kita, Kevin Hendrawan, sekarang tinggal di Bali. Shadow, Junior, sama Elsa kita pelihara tiga. Nah, Shadow, Junior, sama Elsa ini memang si Junior itu tadinya kita kiranya Junior nih yang mirip banget sama Spike. Oh, gitu. Ternyata Junior itu mirip banget sama Nala sifatnya. Oke. Nah, sementara untuk gue gitu ya, gue ngeliat ada sifat karakter sama karismanya Spike tuh 30-40% ada di Shadow. Kalau Junior, playful banget. Oke. Jadi, kita kan ngomong kalau misalnya ibaratnya, oke, Shadow mau nge-represent brand A. Kita udah ngomongin as a professional dog nih kok ya. Jadi, Shadow anjing yang kerja gitu ya. Dia kan harus punya karisma untuk ngelakuin suatu brand. Gitu kan. Nah, Junior, dia playful dan sangat menyenangkan banget anjingnya. Kalau untuk brand, bukannya nggak cocok. Tapi memang kadang ada brand yang mau anjing yang terlihat ganteng dan keren, kadang ada brand yang mau terlihat anjing yang lucu dan manis. Oke. Nah, kalau Shadow dia bisa keren kadang-kadang, bisa juga lucu. Makanya, iya, makanya Shadow nih. Shadow umur berapa sekarang ya? Dua tahun ya? Shadow dia tiga tahun lebih. Oh, sudah, eh nggak berasa ya? Sudah tiga tahun. Iya, udah tiga tahun lebih. Oke, jadi itu dari karakteristiknya. Makanya dipilihnya Shadow. Benar. Tapi masih ada yang tadi siapa? Ada Junior sama Elsa. Junior sama Elsa. Iya. Jadi, masing-masing sepatnya beda-beda. Masing-masing sepatnya beda-beda, benar. Nah, kalau ini mukanya mirip nggak sih? Kayaknya rada mirip ya. Si Spike kan mukanya lucu ya? Benar, mirip banget. Apalagi kalau misalnya lagi ke bawah gini nih, lagi kecapean lidahnya keluar kan. Ini kan dari sini kelihatan nih. Ini potongan Spike banget nih. Nah, iya. Nih, dari sini kelihatan. Ini potongan Spike. Iya. Gitu. Tapi, bulunya dia warnanya Spike. Eee... Jenisnya Nala. Jenisnya Nala. Warna Spike jenis Nala. Jadi kalau Spike itu kan long hair. It's your hair tuh. Eee... Nah, dia warnanya warna Spike. Tapi jenisnya jenis bulu mamanya. Jadi kombinasi dari mama sama papanya. Cuma tadi gue liat dia punya ekor itu banget. Ekor papanya itu. Oh... Itu ekor papanya. Karena ngelingker gitu. Dia ekor Spike gitu. Iya, iya. Karena kalau Nala dia ekornya gampang ngelingker gitu. Oke. Nah, kalau diajak berpetualang. Kalau dulu kan si Spike lu ajak naik jet ski gitu ya? Nah, ini si Shadow bisa naik jet ski? Shadow udah pernah dia naik jet ski. Dan... Eee... Kalau petualangan juga dia udah pernah rotri. Jalan-jalan jauh. Kayak misalnya ke Jogja gitu ya. Atau misalnya kayak ke Bandung. Udah. Tapi memang traveling-travelingnya belum sejauh sih Spike. Tapi gue menghindari sih kok. Menghindari untuk traveling sejauh Spike tuh. Soalnya menurut gue... Dulu Spike capek banget. Jadi kalau bisa Shadow jangan secapek itulah. Yang deket-deket aja. Bogor, Bandung, Jogja maksimal. Oh, Jogja ya? Iya. Dulu kan Spike sampe ke Bromo soalnya. Sampe ke Bali kan. Nah, cuman kan dulu kan Spike happy kan. Happy tapi capek. 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 Nah kalau dia, dia happy. Menurut gue sih dia terlalu manja sih. Dia kan maksudnya dia gak tau seberapa capeknya si Spike dulu. Harus keliling Indonesia lah ibaratnya. Untuk bisa ngebangun brand yang Spike punya. Kalau Shadow memang... Ya dia udah tidur kamarnya udah enak. Dibangun sopapanya Spike kan yang ngebangun kan. Ibaratnya Spike yang bangun kamarnya dia. Pake AC 24 jam. Yang mana dulu Spike jaman-jaman Spike belum kayak gitu. Gitu. Jadi dia masih lumayan manja sih. Ya masih harus dilihat lah ini ketangguhannya gitu. Jadi lebih manja mana Spike sama si Shadow? Oh Shadow. Oh Shadow lebih manja. Iya karena kan dia komplotan ya kok. Maksudnya kalau misalnya dia ketemu saudara-saudaranya Junior sama Elsa. Udah gak dengar perintah saya. Gitu ya. Nah kalau dulu kan si Spike itu kan yang gue tau kan. Dia apa sih? Alaskan pinter, murut, manis gitu ya. Makanya karena Spike banyak orang jadi... Suka ya. Suka alaskan mamut ya. Jadi booming ya saat itu ya. Nah kalau si... Siapa Shadow ini? Semanja si Spike gak dia? Dia semanja Spike. Dan tapi biarpun manja tapi dia tetep bisa obey perintah-perintah kita. Udah bisa ya ini? Bisa. Jadi kalau misalnya disuruh hold, down, sit, high five semuanya bisa. Perintah yang dulu Spike bisa itu cuma satu yang Shadow belum bisa, sleep. Oh sleep belum bisa. Sleep belum bisa. Sisanya semua perintah Spike yang dulu Spike bisa, Shadow udah bisa. Sit, stay, oke boy. Semuanya udah bisa. Nah dulu kan si Spike kan bisa ketemu sama banyak anjing ya? Bisa. Nah kalau si Spike itu sama Shadow bedanya menurut saya ya. Spike dia dominan ke anjing. Kalau Shadow sama anjing belum kelihatan dominan nih. Karena memang dia belum pernah main sama anjing jantan atau belum pernah diserang sama anjing jantan lain. Ya. Tapi kalau misalnya Shadow ke manusia, dia berhati-hati. Oke. Jadi ada sifat hati-hatinya gak bisa datang tiba-tiba langsung peluk Shadow gitu. Kalau gak kenal, nah itu. Oh gak boleh. Jangan. Karena beda tuh ada sifat, dia ada sifat protektifnya. Ya kadang kan kalau lagi bawa jalan-jalan ya, liat anjing lucu, apalagi ingat Spike ya. Iya langsung peluk. Langsung peluk. Kalau Spike di peluk gak apa-apa ya? Spike gak apa-apa, nala pun gak apa-apa gitu. Tapi kalau si Shadow dia gak bisa langsung di peluk tiba-tiba pek gitu. Dia ada kayak bisa kaget terus bisa gigit. Jadi gue saranin jangan gitu. Saya saranin sih jangan. Kalau misalnya nanti ya someday kalau ketemu kita gitu ya. Kayak gak apa-apa pegang. Tapi ya izin dulu. Tapi memang basically kan harus kayak gitu kan kok. Mustinya ya. Jadi kalau ketemu anjing orang jangan langsung pegang. Ya kurang lebih itu aja sih. Sisanya sih aman. Ini buktinya ini sama ini. Belum pernah ketemu ya? Belum ya? Belum. Baru ya? Belum pernah. Ya dia baik-baik aja. Bulunya dirontokin gitu. Iya kan shading emang udah. Apa? Enggak dia santai aja gitu loh. Santai santai santai. Jadi kalau ketemu si Shadow jangan langsung peluk. Mesti izin dulu. Ya perkenalan dulu. Benar. Supaya dia gak kaget. Kadang dia kaget jadi gigit ya. Orang pikir ini Spike ini. Iya kan? Langsung peluk. Kan mirip-mirip gitu ya. Mirip sih. Nah kalau ngomongin ini jadi brand ambasador ya? Iya. Dia ini cocoknya mewakili apa? Produk apa? Sekarang dia lagi jadi ambasador dua brand. Satu dia ambasadornya brand kamera Insta 360. Satu lagi dia brand ambasadornya Rocks kok. Rocks. Rocks itu kayak list khusus anjing. Dia asalnya dari South Africa. Oh pet product juga ya? Iya pet product. Dia emang list-list yang kayak apa tuh namanya? Adventure gitu lah. Shadow yang ngwakilin gitu di Indonesia. Nah iya itu cocok. Cuman kalau tadi ke satu lagi apa tadi produk apa? Insta 360 kamera aksi. Jadi misalnya kameranya ditempel disini gitu kan. Teg, shadow lari-lari gitu. Jadi ada POV-nya shadow. Iya. Jadi maksudnya anjing itu udah bisa mewakili produk selain pet product ya? Bisa. Dan itu dari global ya kok. Dari globalnya memang udah banyak yang seperti itu. Apa gue yang gak apa ya? Apa namanya apa yang gue gak up to date ya? Yang anjing-anjing suka diajak adventure tuh lu doang ya? Oh di Indonesia mungkin ada sih kok. Tapi memang yang untuk ngelakuin konten traveling sama anjing tuh kan tingkat kesulitannya gak mudah sama perlu konsistensi yang tinggi ya kok ya. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita keluar kota, jalan-jalan, 5 jam sekali harus turun. Kalau perjalanan jangka panjang gitu ya. Dan konsistensi itu kadang-kadang kalau misalnya ownernya gak fit juga susah. Akhirnya jadi menyiksa si anjingnya juga. Kita harus memperhatikan anjingnya kalau misalnya perjalanan jauh ya melayak selayaknya ya mereka kayak anak kecil aja. Ya bener. Gitu. Itu sih yang kesulitan terbesarnya sih itu sih kok. Nah ini kita ngomongin tentang kesehatan ya. Kalau sebelumnya sih sepaikan mati karena leptospirosis ya. Bener. Nah sekarang gue pencegahannya apa? Kalau gue sih pencegahannya vaksin 1 tahun sekali. Menurut gue itu vaksin penting. Terus nutrisi yang tepat sama gue menghindari ngasih makanan-makanan manusia yang berbumbu. Gitu. Karena kalau makanan manusia berbumbu selain nanti anjing kita gak mau makan-makanan ini. Makan-makanan dog foodnya. Makanan bumbu manusia juga gak semuanya bisa ditolerir sama anjing kan. Ya bener. Itu aja sih kok paling pencegahannya. Sama ya paling mandi, teratur, obat kutu teratur, obat cacing teratur. Basically itu aja sih kok. Itu aja ya. Oh sama satu lagi. Yang paling penting anjing kita happy. Itu obat dari semuanya tuh. Ya pasti. Kalau anjing kita gak happy, repot sih. Makanya mesti bonding banget sama pemiliknya ya. Bener, bener. Kalau biar anjing hanya di kandang doang ya repot. Iya. Anjingnya gak bisa happy. Kamu? Kamu happy. Kamu happy. Shadow happy gak? Terlalu mandi ya. Jadi tadi abis main-main ya abis shooting jadi dia ngos-ngoson dia capek. Iya, iya. Oke gitu aja S1 sukses ya. Sama-sama thank you kok. Kamu siap kok sukses selalu ya. Yuk. S1 sukses. S1 sukses. S2 sukses. S2 sukses. S2 sukses. S1 sukses. S22 itu saja. S1 sukses selalu ya. Terima kasih.